Hal yang wajib bunda lakukan di kehamilan awal atau trimester pertama Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan ke dokter Untuk dilakukan pemeriksaan USG Yang bertujuan untuk mengetahui kehamilan berada di dalam kandungan atau di luar kandungan Serta untuk melihat kondisi kantong kehamilan Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan laboratorium Nah di kehamilan itu ada 4 macam pemeriksaan yang harus dilakukan Yang pertama yaitu pemeriksaan hemoglobin Untuk mengetahui kadar hemoglobin pada ibu Nah untuk ibu hamil itu nilainya minimal harus 11 Nah diharapkannya ibu hamil memiliki nilai kadar hemoglobin di atas 11 Nah yang selanjutnya yaitu ada HIV, sivilis, dan HBSHG atau hepatitis Yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan kebedaan Bagi ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kebedaan Biasanya akan diberikan buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak Atau biasanya kita sebut dengan buku PIN Ibu kuping biasanya dicatat hasil pemeriksaan saat ibu kontrol kehamilan Dan juga untuk menjatuhalkan ibu kontrol kunjungan selanjutnya Yang keempat yaitu ibu hamil harus mengonsumsi banyak makanan Yang mengandung asam polat dan zat besi Untuk mendukung pertumbuhan jaringan dan mencegah kecacatan pada bayi Terima kasih telah menonton!